Jangan lupa subscribe akun Youtube Kedon TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa pembangunan median jalan di sepanjang jalan Mandala Bypass, mulai dari persimpangan jalan Lepda Sujono hingga persimpangan jalan Denai, dinilai malah memperparah kemacatan lalu lintas di sejumlah titik. Median jalan yang berfungsi menjadi pembatas arus dua arah tersebut, justru mempersempit ruang kendaraan yang lalu lalang, khususnya di persimpangan tiga jalan Denai. Apalagi pembatas jalan dinilai terlalu menjorok ke depan, sehingga mempersempit ruang bagi pengedara yang ingin membelok ke jalan Mandala Bypass dari jalan Denai. Begitu juga sebaliknya. Pantauan di lokasi pada Sabtu 24 September 2022, kemacatan parah terjadi mulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Puluhan kendara, sepeda motor maupun roda empat terlihat terjebak ke semerautan karena saling berlomba mencari ruang untuk lolos dari kemacetan. Apalagi saat itu tak satupun petugas kepolisian maupun di sub yang ada di lokasi, akibatnya kemacetan total terjadi hampir 30 menit. Akhirnya satu personil polsek datang untuk mengurai kemacetan. Berkelang sekitar lima belasan menit, menyusul dua personil dari Sat Lantas Medan. Warga Denai, Joni Tanjung, yang rutinitasnya melewati jalan Mandala Bypass dan Simpang Denai mengatakan, jalan ini kerap macet di sore sampai jam 19 waktu Indonesia Barat malam, serta juga mengatakan pembatas jalan di Simpang Denai Mandala Bypass terlalu panjang ke depan. Juga pedagang nasi di Simpang Denai Mandala Bypass Sudirman mengatakan, jalan ini sering macet di sore hari, terparah di hari Sabtu dan Minggu. Sudirman juga mengatakan dengan adanya media jalan di Simpang Denai yang lebih panjang ke depan, terparah kemacetan. Salah seorang warga Denai menyebutkan arus selalu lintas di persimpangan jalan Denai. Selama ini di saat jam pulang kerja dan pergi kerja, kerap padat dan kerap macet. Namun sejak median jalan dibangun dan dirampungkan beberapa hari lalu, malah membuat macet total. Sekitar satu jam petugas berada di persimpangan tiga jalan Denai, dan setelah arus selalu lintas berjalan normal, tugas pun meninggalkan lokasi. Sering lewat sini orang abang? Ya, tiap hari lah. Bagaimana? Yang tiap hari macet nih? Iya, abang. Jam berapa yang macet ya, abang? Sore, abang. Sore, jam-jam? Ya, macet-macet. Dan jam 4. Durasi berapa lama itu macet ya, abang? Bapaknya 3 jam sampai jam 7. Itu ya? Panjang di ujung sana? Iya. Andalah. Berapa kilometer? Bapaknya 2, 50 meter lah. Ada di sana, perangkat. Iya. Ini, cara-cara yang dari sana, orang itu membuting dia. Jadi, nyumbat ini jam banyak. Jadi, yang kurang paham yang ada di sana. Iya. Berkendaraan, ya kan? Arusnya dia mutar ke sana, ya kan? Jadi, nggak terpotong, maka kalau dia jalan-jalan. Jam-jam berapa aja macet ya, abang? Ya, jam-jam segini, abang. Jam segini itu jam sore, ya? Iya, sore. Kalau sore. Jadi, begini, abang. Kadang-kadang dia Sabtu minggu yang paling parah. Iya. Eh, penampahan jalan itu, abang. Pemampahan jalan. Iya. Ya, sebenarnya sekuntung minggu itu juga macet juga. Nah, dengan kondisi itu? Eh, agak macet lagi. Menampah macet? Iya. Warga berharap agar pihak kepolisian dan disub juga setiap jam-jamnya sibuk untuk ada di lokasi, agar tidak sempat terjadi kesemperautan lalu lintas yang parah. Warga meminta agar petugas harus hadir setiap hari sebelum median jalan dibenahi ulang. Jika tidak, ia khawatir akan muncul polisi cepek di lokasi tersebut. Warga juga mengusulkan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Tidak cukup dengan membenahi ulang median jalan yang terlalu menjoro, tetapi juga sudah saatnya harus diadakan traffic light di persimpangan jalan denai. Dari Medan Sumatera Utara, Suandi Purba melaporkan.